Subhanallah keutamaan ketiga Al-Quran dibanding kitab-kitab yang lain dia turun pada dua tempat saja Bapak Ibu sekalian Coba kita buka Al-Quran disitu ada tempat turunnya kalau ndak Mekah Madinah kalau dia Mekah namanya makiyah kalau dia Madinah namanya Madaniyah ikhwan nah hanya di dua tempat ini tidak ada itu Al-Quran turun di Yaman dah ada ikhwan dah ada Al-Quran turun di Palestina dah ada Al-Quran turun di Iraq dah ada Al-Quran turun di Iran dah ada Al-Quran hanya turun pada dua tempat yang dijaga oleh Allah Mekah dan Madinah yang mana nanti pada akhir zaman ketika Imam Mahdi turun Nabi Isa turun mereka membasmi semua kesyirikan tapi tidak di Madinah dan di Mekah kenapa karena dijaga dan Dajjal bisa terbang dari ujung timurnya dunia ke ujung baratnya dunia hanya dengan kecapan mata Dajjal nanti di akhir zaman turun lalu kemudian mengajak orang-orang untuk menyikutukan Allah dan dia bisa menyembuhkan yang sakit menghidupkan yang mati Dajjal bayangkan dan banyak orang yang terfitnah nanti akhirnya dia jadi pengikut Dajjal tertanda di atas kejidatnya tulisan kafir kemudian dia memiliki mata yang satu saja satu saja matanya Iya dia punya eh kalau kemudian kalau orang-orang makasar yang picok ya jadi dia cuma punya satu mata dan itu menjadi tanda bahwa dia Dajjal itulah kenapa kita disunnahkan menghafal 10 ayat pertama suruh Al-Kahfi di dalam suruh Al-Kahfi itu ada usima minad Dajjal kata Rasulullah s.a.w. dalam hadis yang menhafidhu asyra ayatin min awali suratil kaf usima minad Dajjal siapa yang hafal 10 ayat pertama dari suruh Al-Kahfi dijaga dari Dajjal karena kita ndak tahu kapan fitnanya dan kita sudah berada di akhir zaman mungkin beberapa diantara kalian sempat lihat video ikhwan tanah Arab sudah menghijau itu ndak kauaks saya baru-baru pulang Umroh marim ikhwan sekalian itu nyata hijau kanan kiri dan ini sudah menjadi tanda bahwa ini dekatnya akhir zaman diantara tanda lagi yang pernah disebutkan Rasulullah kamu akan melihat orang-orang Arab yang dulunya tidak bersendal tidak berpakaian bahkan mereka adalah orang-orang yang hanya menternak kambing ya tatawaluna filbunyan kata Rasulullah kamu akan lihat negeri Arab orang-orangnya yang dulu tidak bersendal itu ya tatawaluna filbunyan mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi dan anda tahu Bapak Ibu sekalian ikhwan yang dimilakan Allah dimana bangunan tertinggi di dunia saat ini bukan Evel bukan bukan di Amerika Bapak Ibu sekalian bukan di Rusia bukan di China bangunan tertinggi hari ini di Dubai Bapak Ibu sekalian namanya Burjul Khalifah coba nanti browsing 1,97 km ke atas jadi satu kilo itu seribu meter ya bener ya satu kilo seribu meter jadi kalau dia satu koma sembilan puluh tujuh kilo berarti seribu sembilan ratus tujuh puluh meter ke atas dan yang lebih ya lebih gilanya lagi Subhanallah ketika Dubai menyandang daerah kota dengan Dubai ini kan bukan ibu kota dia dia kayak New Yorknya Amerika ibu kotanya Uni Emirat Arab itu namanya Abu Dhabi sedangkan dia punya kota kawisata namanya Dubai Subhanallah di Dubai ini ada Burjul Khalifah Kenapa namanya Khalifah karena yang bangun Pangeran Khalifah dia bangun dia ingin bangun gedung tertinggi di dunia dan ini menjadi bukti bahwa perkataan Rasulullah benar dulu nanti akan ada orang Arab dan anda tahu Dubai itu tahun lima puluhan bukan apa-apa ya kuaskan belum ditemukan minyak negeri yang miskin panas nggak punya apa-apa Subhanallah ini Dubai sekarang punya bangunan tertinggi bahkan sekarang kalau kemudian anda kesana anda tidak bisa membedakan mana Eropa mana Arab Dubai Hai serius ya Coba anda kesana banyak orang liburan ke Dubai sekarang ada bahkan umroh sekarang umroh plus Dubai Iya tapi apa mau dilihat ya kalau saya sarani jangan mau umrohnya plus Dubai ya enggak ada dilihat dan tidak ada keutamanya kalau mau umroh plus Palestina anda bisa sholat di Masjidil Aqsa yang 500 pahalanya atau kalau anda ada sedikit rezeki Palestine susah masuk umroh plus Turki jauh lebih baik di Turki banyak sejarah Islam Turki Usmani ada Konstantinopel ada Masya Allah banyak Muhammad Al-Fatih itu semua sejarah yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah ikhwan sekalian yang lebih dahsyat ini ini berita terbaru ikhwan ya Anda boleh browsing juga untuk membantu memvalidasi saya punya perkataan dan saya sudah browsing Iya setelah saya pulang mengantar jamaah ke bandara ada yang pulang duluan waktu itu tahun tak supir taksi menunjukkan saya setelah ya ta'rifah ada dikatakan ya Habib ta'rifah ada dia bilang kamu tahu nggak apa itu saya kata apa itu saya nggak tahu orang yang lagi banyak bekerja dari kejauhan ya lagi membangun ya bangunan ada saya kuno atwan bunyan fil alam kata tadi ya ini akan menjadi gedung tertinggi di dunia saya bilang wah hadah sayafuz ala sayagribu ala burjul khalifah saya tanya apakah ini akan lebih tinggi dari burjul khalifah di Dubai dia bilang naam kala hadha ismuhu burjul walid kalian akan dengar nanti adalah burjul walid burj itu tower al-walid itu itu nama pangeran ada nama pangeran di Arab Saudi di Jeddah ini jadi posisinya jendah namanya pangeran walid bin tolal antum bisa cek dia bangun sekarang 2,2 km ke atas jadi kalau tadi 1, berapa 97 sekarang 2,2 kilo ke atas Anda bisa bayangkan satu kilo saya lumayan jauhnya itu apaya 2 kilo terus 2 kilo terus ke atas kan luar biasa dan makin terbukti Jeddah itu ke Mekah pernah umroh ya mungkin ya Jeddah ke Mekah itu perjalanan cuma dua jam artinya semakin dekat dengan Ka'bah Subhanallah betullah kata Rasulullah kalian akan melihat di akhir zaman nanti orang-orang membangun orang-orang Arab membangun membangunan setinggi-tingginya padahal mereka dulu tidak bersendal mereka dulu penggembala kambing nah inilah yang kemudian menjadi khususnya apa tadi Al-Quran dia dijaga karena turunnya hanya di Mekah dan di Madinah berbeda dengan kitab-kitab yang lain ikhwan sekali